Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara menggunakan tema berbayar di hape Xiaomi menjadi gratis. Dan untuk menggunakannya, disini kita memerlukan dua buah aplikasi. Yang pertama yaitu aplikasi editor tema Xiaomi, yang keduanya adalah File Manager. Kedua aplikasi ini bisa kalian download langsung di Google Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, untuk melakukannya, sekarang kita buka terlebih dahulu aplikasi browser internet di hape kalian untuk mendownload aplikasi tema Xiaomi-nya. Ya, disini berikutnya silahkan kunjungi situs untuk miuitamer.com. Disini menyediakan ribuan tema hape Xiaomi secara gratis, dari mulai versi MIUI yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Oke, berikutnya untuk mencari tema yang kita inginkan, tinggal kita klik saja pada ikon pencarian disini. Lalu ketikkan tema yang ingin kita download. Misalnya saya ingin mendownload sebuah tema pitaya. Oke, seperti ini. Kemudian jika sudah, maka untuk tema yang kita cari akan ditampilkan. Kemudian disini kita scroll dan kita lihat untuk deskripsi dari tema tersebut. Untuk tema ini kompatibel dengan MIUI 13, 12.5 dan juga MIUI 12. Nah, disini kalian harus perhatikan ya, jangan sampai tema Xiaomi tersebut tidak kompatibel dengan Xiaomi punya kalian. Kemudian untuk mendownloadnya secara gratis, kita gunakan link yang bawah. Oke, jika sudah berhasil di-download, kemudian sekarang kita buka aplikasi File Manager yang ada di hape. Berikutnya kita lihat untuk file yang tadi sudah di-download, ada di folder download. Nah, ini dia untuk filenya ya, berbentuk zip. Nah, sekarang kita ganti untuk namanya ini. Kita hilangkan untuk nama zipnya. Tekan dan tahan. Lalu pilih ganti nama. Berikutnya untuk nama zip di belakangnya kita hapus. Nah, sisakan MTZ. Lalu pilih OK. Seperti ini. Kemudian sekarang kita buka aplikasi tema editor MIUI. Berikutnya pilih Browse. Nah, disini kita buka untuk folder download tadi ya. Ini saya langsung tertuju ke folder download. Kalau belum, silakan kalian klik disini. Lalu pilih unduhan. Nah, disini untuk filenya ya, yang sudah saya download tadi. Lalu kita pilih. Kemudian pilih lagi mulai. Setelah itu pilih berikutnya. Pilih lagi selesai. Kemudian sekarang kita buat folder terlebih dahulu. Buat folder baru. Kita buat misalnya folder bernama sham. Lalu pilih OK. Kemudian sekarang kita pilih gunakan folder ini. Lalu izinkan. Tunggu hingga selesai. Setelah itu pilih memasang. Ya, sudah selesai. Kemudian sekarang kita buka lagi aplikasi file manager. Kemudian kita buka halaman utama. Tekan tombol home. Lalu pilih penyimpanan internal. Berikutnya pilih lagi yang folder tadi telah kita buat, yaitu sham. Ini dia. Nah, di sini ada folder data. Kalau kalian tidak menemukan folder data ini, maka silakan klik ikon garis 3 yang ada di atas. Lalu pilih tampilkan file tersembunyi. Di sini sudah saya centang ya. Maka untuk file data akan ditampilkan. Kemudian kita buka untuk file data ini. Berikutnya kita tandai satu persatu untuk filenya. Dengan menekan dan tahan. Berikutnya pilih pindahkan. Ya, untuk filenya ini kita pindahkan. Lalu tekan tombol home lagi. Setelah itu pilih penyimpanan. Berikutnya pilih Android. Pilih lagi data. Kemudian kita scroll ke bawah dan pilih com android theme manager. Nah, ini dia. Berikutnya pilih file. Pilih lagi MIUI. Pilih lagi theme. Dan di sini ada folder data lagi. Kalau kalian tidak menemukannya, caranya sama seperti tadi ya. Klik garis 3 yang ada di sini. Lalu pilih tampilkan file tersembunyi. Oke, kita buka untuk file datanya. Nah, berikutnya untuk filenya kita taruh di sini. Pilih saja tempel. Ya, tunggu hingga selesai. Oke, untuk temanya sekarang sudah siap digunakan. Sekarang kita buka aplikasi tema yang bawaan HP Xiaomi. Kemudian pilih ikon orang yang ada di bawah ini. Nah, kalau kalian belum login, maka silakan login terlebih dahulu atau membuat akun. Jika sudah, kemudian kita pilih tema. Dan berikutnya untuk tema pitaya yang telah tadi saya download telah berhasil ada ditampilkan di sini. Tinggal kita pilih saja, lalu terapkan. Dan sekarang untuk temanya berhasil diterapkan di HP Xiaomi saya ini. Kita lihat untuk temanya. Mantap! Dan berhasil diganti. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk menggunakan tema berbayar di HP Xiaomi menjadi gratis. Semoga trik ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.